Intro Gubernur Aceh Nova Irensya kembali meninjau progres proyek peningkatan jalan tembus Jantolamno Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan agar rekanan selalu taat dan mematuhi aturan yang berlaku serta tetap berpodaman pada rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal yang telah diterbitkan oleh badan terkait Kamis 18 Maret 2021 Kita tentu memahami dan memaklumi berbagai kendala yang terjadi di lapangan Untuk mengatasi hal tersebut, rekanan tentu harus bermanufar dan berimprovisasi untuk menjadikan jalan yang dibangun layak dan mudah dilalui Meski demikian, Gubernur mengingatkan rekanan untuk selalu berpodaman pada rekomendasi amdal yang telah diterbitkan agar proyek yang bertujuan mempermudah akses masyarakat Menanggapi instruksi Gubernur tersebut, ikhlas selaku konsultan pengawas proyek ini menyatakan siap dan akan selalu bekerja sesuai dengan rekomendasi amdal Untuk diketahui bersama, di jalan ini akan ada 8 jembatan Saat ini 7 jembatan rangka baja sudah selesai dan bisa dilalui Sedangkan 1 jembatan lagi sedang dalam proses pengerjaan Proyek peningkatan jalan tembus Jantolamno sepanjang 41,3 km dan lebar 6 meter ini merupakan proyek tahun jamak atau multi-years contract yang telah dikerjakan sejak tahun 2020 dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2022